Akibat tagihan proyek pembangunan tak kunjung dibayar oleh kontraktor utama, seorang wanita sekaligus direktur sebuah CV nekat membongkar fabing blok yang sudah tertata rapi di jalan pasar. Aksi tak biasa yang dilakukan di siang bolong tersebut langsung viral di media sosial. Bermodal sarung tangan dan sebuah topi untuk berlindung dari teriknya matahari, wanita ini membongkar dan memindahkan fabing konblok yang sudah tertata rapi di pasar Sukowati, Seragen, Jawa Tengah. Belakangan diketahui wanita tersebut merupakan direktur salah satu badan usaha yang melakukan pengerjaan pemasangan fabing blok tersebut. Aksi nekatnya dilakukan lantaran pekerjaan telah selesai dan serah terima pekerjaan proyek pembangunan pasar Sukowati, Seragen, sudah dilakukan pada Desember 2022 lalu, namun hingga kini, jasa dari pengerjaan tersebut belum juga dibayarkan oleh kontraktor utama. Tadi sangka, aksi nekatnya tersebut telah menarik perhatian pihak Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Perindustrian dan Pendagangan Seragen. Saat ini, fabing blok yang telah dibongkar tersebut dikembalikan ke posisi semula. Dari Seragen, Jawa Tengah, Joko Piroso, INews melaporkan.